Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Menu absensi dan jurnal Menu absensi dan jurnal ini akan memunculkan halaman yang berisikan histori absensi siswa yang sedang pragerin Kita bisa mencari 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 perdusakan dengan memilih perusahaan dan mencari perusahaan dan memilih perusahaan dan memilih perusahaan Untuk kita mencari mulai tanggal mana, sampai tanggal mana data yang akan ditampilkan. Setelah itu kita bisa mengklik button cari. Maka data akan muncul sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Kita juga bisa melihat detail datanya dengan mengklik ikon mata di samping ini. Data dalam tabel ini juga bisa kita cetak dalam bentuk fisik dengan menekan tombol cetak. Menu evaluasi kunjungan. Pada menu ini, berisikan data evaluasi dari setiap kunjungan dilakukan oleh pembimbing. Semisal, disini terdapat data dengan perusahaan PT AutoJet Industri dengan pembimbing Ervin Korniawan pada tanggal 4 Desember. Kita juga bisa mencetak data ini dalam bentuk fisik dengan mengklik tombol cetak. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat lebih detail lagi dengan mencari nama perusahaan. Semisal kita cari PT AutoJet. Dan data bulan Desember. Data bidang. Disini berisikan tabel dengan data bidang saat ini. Kita bisa menambah data bidang baru. Merubahnya. Ada pula menu master perusahaan. Menu master perusahaan ini berisikan data-data perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah kita. Kita bisa melakukan pencarian, menambahkan data, merubah ataupun menghapus datanya. Menu master jurusan. Pada menu master jurusan, terdapat tabel yang berisikan data jurusan-jurusan saat ini. Menu master guru. Pada menu ini berisikan data-data guru saat ini. Kita bisa melakukan pencarian, penambahan data, mengubah data, ataupun menghapus data. Master pembimbing sekolah. Master pembimbing sekolah. Menu ini berisikan data-data pembimbing sekolah saat ini. Kita bisa melakukan penambahan data, pengubahan, ataupun menghapus data tersebut. Master siswa. Pada menu master siswa, akan muncul halaman yang berisikan tabel dengan data-data siswa saat ini. Kita bisa melakukan pencarian terhadap data tersebut. Penambahan data. Mengubah. Ataupun menghapusnya. Master admin. Pada menu ini, akan muncul sebuah halaman yang berisikan tabel dengan data admin-admin saat ini. Kita bisa melakukan pencarian. Penambahan data. Pengubahan data. Ataupun menghapusnya. Master kelompok. Pada menu ini, akan muncul sebuah halaman yang berisikan tabel dengan data-data kategori saat ini. Pada halaman ini, kita juga bisa melakukan pencarian, penambahan data, pengubahan, maupun menghapusnya. Lalu, pada halaman admin, juga memiliki fitur untuk mengganti password. Pada halaman ganti password ini, kita bisa mengganti password lama dengan password yang baru. Kali ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur aplikasi Simorin bagian pembimbing perusahaan. Setelah pembimbing perusahaan berhasil login, maka akan muncul halaman dashboard yang berisikan tabel historik pengumpulan jurnal. Pada bagian pembimbing perusahaan ini, terdapat beberapa menu, diantaranya jadwal kunjungan. Menu jadwal kunjungan ini berisikan jadwal dari pembimbing-pembimbing sekolah yang akan mengunjungi tempat perusahaannya. Data yang berwarna merah mengindikasikan pembimbing sekolah telah melakukan kunjungan ke tempat perakerin. Sedangkan data yang berwarna hitam mengindikasikan pembimbing tersebut belum melakukan kunjungan. Menu absensi dan jurnal Pada menu ini, pembimbing perusahaan bisa melihat jurnal yang diajukan oleh siswa. Sebagai contoh, kita pilih siswa Arvandu. Kita pilih tanggal mulai dari mana kita akan melihat data yang akan ditampilkan. Kita pilih 1 Desember 2020. Dan kita tentukan sampai tanggal berapa data akan ditampilkan. Kita pilih 4 Desember 2020. Lalu kita klik tombol set. Di sini akan muncul sebuah tabel yang berisikan data-data pengajuan jurnal yang diajukan oleh Arvandu Wiyono. Pihak pembimbing perusahaan memiliki hak untuk menyetujui atau menolak jurnal yang diajukan oleh siswa. Menu ganti password Pada menu ini, akan memunculkan sebuah halaman yang memiliki fungsi untuk mengganti password lama dengan password yang baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!